Abraham Kuiper, seorang yang begitu tinggi inteleknya, sekaligus menjadi pendeta teologi, sekaligus mempunyai kesanggupan yang dipilih menjadi perdana menteri daripada Netherlands. Bukan serah perdana menteri, salah satu perdana menteri di sejarah negara Netherlands yang terbaik dan paling berkuasa dan pengaruh. Saudara-saudara, pada waktu dia melihat gereja Herforum sudah begitu berkompromi dan sudah begitu berdosa di dalam iman kebersihan yang tidak lagi setuju kepada Injil menjadi Libra. Ia menteriakan suara keluar dari gereja yang liberal. Dan saudara-saudara tahu permulaan abad ke-20 yang terjadi perpetahan di dalam gereja itu akibatnya adalah 100 ribu anggota keluar dari Herforum. Lalu mereka membentuk gereja Krivomir di Belanda. Saudara-saudara, bagaimana dengan Krivomir sekarang? Bagaimana dengan gereja dari Abla Kuiper dirikan sampai sekarang? Sudah menjadi liberal lagi, sehingga perlu satu penggerakan untuk kembali kepada kitab suci lagi. Ini berarti gereja Krisus harus dibersihkan setiap saat. Saudara-saudara, seperti yang kau bilang, saya sudah pernah mandi. Oh, kapan mandinya? Tahun 92. Sampai sekarang tidak usah mandi lagi. Tidak, saban hari perlu mandi. Setiap saat perlu pembersihan. Gereja juga demikian. Pada saat gereja tidak berisihkan, gereja tidak kembali ke panggilan kitab. Saat itu, setelah mulai bekerja. Dan gereja menjadi community. Orang Kristen menjadi orang yang ikut sesuatu kelab agama di dalam hari Minggu Saga. Saudara-saudara, orang-orang Reform mengetahui ada cultural mandate. Itu di sini kita akan kembali dengan teologi Reform. Melihat ayat yang penting di sini. Yaitu penebusan bukan hanya untuk pribadi. The salvation of Jesus Christ and the redemptive power of Jesus Christ is only, not only work in the individuals. Saudara-saudara, oh Tuhan dengan penebusannya akan menjaga kami keseluruhan alam semesta. Itu sebabnya di dalam fasal ke-8, khususnya di dalam seluruh perjanjian baru. Ini fasal yang penting yang mengatakan penebusan akan melanda ke seluruh dunia. Bukan secara demikian, segala makhluk sedang mengeluh, keluh, keseluruhan dunia ini disebabkan karena nenek moyang manusia yang pertama jatuh di dalam dosa. Saudara-saudara, kalau kembali membaca beberapa kali yang lalu di dalam momentum-momentum, maka di dalam ceramah saya mengenai culture and the fall, saudara-saudara, jatuhnya manusia dan dilandanya pengaruh kejatuhan ke dalam seluruh kebudayaan yang saya ceramahkan di dalam Singapura, saudara-saudara. Engkau akan melihat bahwa tidak ada titik manusia bisa kembali menjadi seberasa lagi. Karena the fall is a historical fact, and the effect of the fall cannot be escaped or avoided. Saudara-saudara, kejatuhan itu merupakan satu hal yang historis, sejarah. Itu sebab pengaruh dan efek-efek daripada kejatuhan itu tidak bisa dihindari lagi. Saudara-saudara, biar manusia berkembang di dalam teknologi, biarpun manusia bertumbuh di dalam segala teknik, segala ilmu pengetahuan, biar di dalam sains, teknologi, manajemen, kita terus maju. Hidup manusia yang sudah dilanda oleh efek kuasa dosa asal itu akan menyatakan bahwa dunia sendiri tidak bisa menyelamatkan dunia sendiri. Manusia sendiri tidak mungkin mencapai pengharapan yang total berdasarkan kekuatan manusia sendiri. Itu seperti sini keadakan seluruh makhluk, seluruh dunia, seluruh alam spesta sedang mengeluh.